Intro Pasca 6 kali menjalani kemoterapi, Aldian Satahir yang diponis menderita kanker kerenjar getah bening Akhirnya dinyatakan sembuh, seperti apa benjolan di leher Aldi yang ternyata sudah tak tampak Benarkah Aldi pun sudah dinyatakan 100% sembuh? Ya waktu pas saya kemo ke-6 kan hasil CT scan kita tunggu beberapa hari ya Terus baru kita ketemu dokter, disitu aku deg-degan juga Karena kan kalau misalkan nanti dokter bilang belum clean harus lanjut kemo lagi Nah disitu aku nunggu hasilnya lumayan deg-degan gitu ya Cuman aku berdoa semoga ya Allah semoga diberi kesehatan Akhirnya pas aku konsultasi yang terakhir ya ke dokter ya Dokter bilang, ya Alhamdulillah Aldi clean, jadi gak perlu kemo lagi Disitu aku sangat bersyukur banget, terharu banget Pas Aldi setelah kemo ke-6 kan di CT scan Alhamdulillah benjolan di leher sama di medestinum ya Dekat paru-parunya udah mengecil Alhamdulillah Pas saya dinyatakan sembuh Aldi yang merasa deg-degan menunggu hasil kemo terapi ke-6 Diliputi keharuan Lalu seperti apa Aldi yang langsung memutuskan umroh Demi menyampaikan perasaan syukurnya di tanah suci Seperti apa persiapan Aldi mulai dari pakaian hingga cara memakai kain ikram Insya Allah nanti Aldi berangkat umroh sama ibu sama ayah Karena istri kan anak masih kecil Jadi Aldi berangkat sama orang tua dulu Insya Allah nanti diberi kelancaran Doain ya Pemirsa Intens ya Assalamualaikum Tuh Ini Gera Aldi nih Tadinya Aldi mau packing kan Cuman pas tadi ada kegiatan jadi istri sama Ade yang nyiapin Tuh Tadi Dadafah milihin ini kaosnya Wadin bantuin juga Doain Papa ya lancarnya nak ya umrohnya ya Doain lancar ibadahnya ya Salim Salim Oh dia nih Lihat ada itu ada empus Ada empus Kemarin sih sempat di Ajarin cara pakai kain niromnya Coba Di ponis menderita kanker kelenjar getah bening Sejak Juli 2016 Aldi Tahir yang sebelumnya aktif bermain sinetron Memang memutuskan istirahat total demi fokus pada pengobatan Di tengah proses pengobatannya Ayah satu anak ini pun Hanya sesekali terlihat berjualan sate Taichan Demi menambah biaya pengobatan Lalu benarkah keberangkatan ke Tanah Suci pagi ini Telah menjadi nazar Aldi di tengah proses pengobatannya dulu Di sana Aldi mau berdoa sama Allah Selalu diberi kesehatan Terus juga insya Allah berkat Terus juga keluarga sehat Jadi Aldi Alhamdulillah Berkat doa orang tua Doa istri anak dan keluarga Dan pemirsa intens Doa dari fan-fan semuanya Alhamdulillah kemarin Aldi berobat Kemon enam kalinya lancar Terus juga diberi kesehatan Aldi mau bersyukur Dan Aldi mau Mucap syukur Berterima kasih pada Allah Jika Aldi Tahir dinyatakan sembuh dari kanker Julia Perez yang kini masih terus berjuang melawan kanker Justru masih terbaring di rumah sakit Dan sering mengigau dalam tidur Hingga sudah tak mengenali siapapun Pasca penggalangan dana berobat ke luar negeri minggu lalu Benarkah kondisi jupe kini makin drop Sehingga para sahabat pun dilarang berkunjung menjeguk kemarin Lalu seperti apa tangis ibunda jupe Melihat banyaknya sahabat jupe Yang menaruh kepedulian dalam bentuk pengumpulan dana Juppe lagi istirahat Gak usah ditemuin Karena dia ditaruh di ruangan khusus di atas Ketua mbak diana Karena kan besok mau diapusin ke penia Ya itu Alhamdulillah Oh saya sendiri bergoreng tentu gak nyata Kalau banyak orang yang peduli Itu malah saya Kalau saya gak bisa bilang apa-apa Saya semuanya Terima kasih semua atas kebaikannya Hanya Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan Untuk jupe Semua sahabat-sahabat jupe juga Mama juga sangat terima kasih Meninggalkan kisah para selebriti yang terkena sakit kanker Seperti apa kisah rumah tangga Luki Hakim dan Tiara Dewi Yang diterpak kabar pernikahan kontrak Baru tiga bulan menikah dan dihampiri kabar miring Seperti apa Luki dan sang istri menjawab Hanya menikah kontrak Pas saya diterpak isu kawin kontrak Inilah kebersamaan Luki Hakim dan Tiara Dewi Yang langsung pamer kemesraan di dapur Hingga bermain hewan peliharaan berdua Lantas ini kah usaha Luki Hakim dan Tiara Dewi Untuk menepis isu kawin kontrak Yang kini senter beredar Setelah tiga bulan menikah Lalu mengapa Luki Hakim dan Tiara Dewi Masih tidak tinggal serumah hingga kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!